Pemirsa kasus mafia tanah yang melibatkan oknum pejabat Badan Pertanahan Nasional telah diungkap jajaran Polda Metro Jaya dalam sepekan terakhir. Siang tadi pihak kepolisian merilis kasus mafia tanah melibatkan oknum pejabat BPN itu secara lengkap. Polda Metro Jaya merilis pengungkapan kasus mafia tanah. Hingga saat ini total sudah ada 30 tersangka yang ditangkap dan sebagian ditahan di Polda Metro Jaya. Polisi menjabarkan dari 30 tersangka, 13 diantaranya dari lingkungan Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Lebih lanjut, polisi juga mengungkap 30 tersangka itu didapat dari 12 laporan masyarakat yang diterima Polda Metro Jaya. Dalam kesempatan ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto juga turut hadir dan telah menerjunkan tim untuk melakukan investigasi internal. Ada 30 tersangka yang saat ini kami tetapkan, diantaranya alat sebagian besar adalah ditahan yang meliputi 13 orang pegawai BPN yang berdiri atas 6 pegawai tidak tetap dan 7 ASN. Dua tersangka merupakan ASN BPN, dua orang kepala desa, satu orang tersangka biasa perbankan.